Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue ya guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parum budget friendly buat kalian semua. Guys, masih di hotel guys. Oke, nih parfum yang gue mau review kali ini guys. Satu tester lagi, ya. Ini namanya Latava Ser. Ser, ser. Gue gak tau gimana penyebutannya ya. Jadi ini adalah parfum terbaru dari Latava. Oke, disini harganya masih stabil. Gue level botolnya itu sekitar 40 dolar atau 400 ribuan. Oke, ini yang terbaru. Gue belum tau di Indonesia bakal keluar atau enggak. Tapi disini ini hype. Oke, disini hype. Jadi mudah-mudahan pas di indok keluar harganya gak terlalu tinggi. Karena botolnya sendiri, kalian bisa lihat di thumbnail gue ya. Itu unik sekali. Gue akan tampilin disini. Itu botolnya unik sekali. Oke, tapi gimana dengan shine profile-nya? Gimana dengan SPL-nya? Check it out guys. Oke guys. Ini Latava Ser. Ini, kalau kalian cium baunya guys. Ya, shine profile-nya ya. Ini gue juga agak bingung dia nge-clone apa. Karena gini guys. Begitu kalian semprot. Di opening-nya itu bener-bener kecium bau bitter melon. Ya. Bitter melon sama... Eh, bitter melon. Bitter almond. Ya, kacang almond gitu ya. Pipe-pipe gitu ya. Sama ada bau vanilla. Tapi vanilanya agak-agak ini ya. Agak-agak di bawah bitter almond-nya ya. Bitter almond-nya lebih dominan tuh pas dibuka pembukaannya. Terus dia ada sedikit powdery-powdery gitu. Nah, begitu dia abis 1 jam kemudian. Itu dia mau masuk-masuk ke dry down. Nah, itu bitter melon-nya hilang. Absolutely gone. Oke. Dia ganti jadi vanilla bomb. Nah, disini gue cium. Ada 2 parfum yang mirip. Ya. Jadi dia bener-bener vanilla bomb. Itu kuat banget vanilanya. Tapi vanilanya ke arah mirip-mirip sama... Yang kemarin itu gue baru review. Ya. Itu adalah mirip sama Rifakat. Rifakat itu kan nge-clone baby cat. Berarti dia mirip sama baby cat. Oke. Mirip. Mirip banget sama baby cat. Ya. Tapi. Tapi kalau kalian cium lagi. Dia ada bau bunga. Oke. Nah. Bunganya ini gue penasaran. Gue pernah cium apa gitu ya. Sampai akhirnya. Gue inget. Iya. Gue pernah cium ini. Tapi gue gak punya parfumnya. Tipah pun cewek. Gue pernah cium nih. Bini gue pernah cium. Dari Montel. Gue sampai kemarin itu. Gue balik ke shopping center yang ada tester Montel ya. Gue tes ini. Dan iya. Gue cium juga bau. Bau DNA ini. Itu Montel Vanila Absolute. Oke. Jadi. Gue cium. Di dry down-nya itu. Dia ada bau bunga. Sama bau vanilla bomb. Nah. Jadi. Perpaduan antara Baby Cat sama Vanila Absolute. Tapi Vanila Absolute itu bunganya kuat banget ya. Dia lebih ke Baby Cat lah ya. Jadi. 60-40 lah. 60 Baby Cat. Married sama si 40% of Absolute. Jadilah ini. Ya. Ini enak guys. Ini. Gue bilang. Kalau misalnya kalian bisa dapet 400 ribu. Ini oke banget. Oke. Karena. Untuk SPL-nya sendiri juga gak jelek. Ini SPL-nya. Silatnya kalian dapet 2 jam pertama. Ya. Lumayan kuat itu. Dan. 2 meter orang bisa kecium. Oke. Ini agak sedikit unik ya guys ya. Longivity. Longivity-nya Bismoth. Ini kuat sampai 8 jam guys. Jadi. Ini gue bisa bilang salah satu parfum yang. Oke banget. Ya. Cuman. Cuman. Apakah ini blunt bicep? Ya. Gue bilang blunt bicep. Karena baunya vanilla. Vanilla gitu. Manis ya. Itu bisa. Gampang diterima sama orang. Ya. Cuman. Kalau untuk umur. Gue bilang. Umur 20-30 oke lah. Kalau di bawah 20. Kayak ABG-ABG. Mungkin. Kurang. Tapi kalau di atas 30. Malah aneh. Gue bilang. Itu sih menurut gue pribadi ya. Tapi ya. Gak ada masalah juga. Kalau kalian mau pake. Pas. Uurung 30-an pake ini juga. Gak masalah. Gitu kan ya. Soalnya. Jujur ya guys ya. Jujur sama kalian nih. Ini. Meski pembaunya enak. Tapi ada sedikit. Kayak 20%. Feminim. Sisi feminim ya. Karena ini kan ada bau bunga ya. Bunga ini nanti dengan bunga dengan ini ya. Jadi adalah 20% feminim. Tapi ya. Gak gitu. Gak gitu ketara. Ketara sampai kayak bau bunga. Karena dia lebih dominan vanilla bomb. Ya. Cuman kalau vanilla kan dia bukan cowok banget. Dia. Lebih ke. Gimana ya. Unisex lah. Gitu. Jadi. Ada ya gambarannya kayak gitu ya. Jadi. Itu informasi yang gue bisa kasih buat kalian ini. Ya. Latafa. Shirk. Shirk. Seh Adon. Gue gak tau lah gimana ngomongnya ya. Jadi. Mulai informasi yang gue kasih. Membantu kalian ya. Jadi. Gue yakin ini bakal keluar di Indonesia. Jadi kalau pas udah rilis. Atau udah rilis. Gue gak tau ya. Ya. Kalau kalian bisa dapetin. Jadi kalian bisa nonton video ini. Terus kalian bisa. Kira-kira mau beli atau enggak. Gitu ya. Oke. Ya. Thanks banget udah tau ke channel gue. Semoga channel gue membantu kalian membeli parfum. Jangan lupa klik like. Subscribe. Dan terus ulang channel gue guys. Oke. See ya in the next video guys. Ciao.